Saya sudah menggunakan iPhone 13 Pro sebagai daily driver kurang lebih 2 minggu terakhir ini. Saya akan ceritakan keluh kesahnya seperti apa. Dan nanti di akhir video kalian akan tahu apakah 13 Pro ini mending dibeli atau di skip aja. Yuk kita mulai videonya. Kita mulai dari ketersediaan dan harganya. iPhone 13 Pro ini mulai dibanderol di harga 7-8 jutaan untuk varian yang X-Inter non-biacokai. Sedangkan untuk varian yang Inter sudah terdata di biacokai atau iPhone 13 Pro yang X-iBox itu masih ada di 10 jutaan ke atas. Kemudian kita beranjak ke sektor desainnya. iPhone 13 Pro ini ukurannya menurut saya pas ya ada di 6,1 inci. Dan desain iPhone 13 Pro bahkan sampai iPhone 16 Pro sekarang itu ya masih bobatiga kayak gini. Jadi nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Untuk warna yang kita dapat ini Sierra Blue. Ini finishingnya matte. Saya suka. Tapi mungkin salah satu komplain saya adalah bagian framenya itu terbuat dari stainless steel. Loh bang kenapa komplain? Ya bukan karena durabilitasnya ya. Bahkan durabilitas iPhone 13 Pro ini lebih baik ketimbang yang versi base modelnya. Aluminium. Yang membuat saya agak kurang begitu serok. Itu adalah beratnya. Ukuran 6,1 tapi beratnya 209 gram. Itu menurut saya agak sedikit PR. Yang saya kurang begitu suka dengan iPhone 13 Pro dari aspek lain itu adalah dia masih lightning port. Ini sangat merepotkan saya. Apalagi saya tidak memiliki yang namanya device Apple. Saya pakai Windows. Lightning port ini nggak hanya kecepatannya lambat tapi juga ribet saya pakai lightning port. Harus bawa 2 kabel yang berbeda. Kemudian untuk sektor layarnya. iPhone 13 Pro ini secara spesifikasi kalian bisa melihat sendiri. Panel layarnya sudah OLED. Dan ukurannya cukup pas ya di tangan saya. Ada di 6,1 inci. Yang saya cukup puas dengan perubahan iPhone 13 Pro dibandingkan dengan iPhone 12 Pro series. Itu adalah adaptasi ProMotion. Yaitu refresh rate-nya sudah 120Hz. Bahkan implementasi pertama itu sudah LTPO. Nah, tapi selama 2 minggu ini meskipun saya cukup puas dengan kualitas layarnya. Ada beberapa hal yang cukup saya rasakan agak mengganggu. Itu adalah area sensitivitas layarnya. Ini nggak cuma berlaku di iPhone 13 Pro yang saya coba ya. Beberapa iPhone yang sudah saya coba, sensitivitas layarnya itu cukup lebar. Jadi apabila saya sentuh di beberapa area, terutama untuk yang pojok-pojok, ya memang saya perlu pencet 2 kali. Kalau di Android, sensitivitas layarnya itu cukup kecil. Meskipun untuk nge-game kayaknya nggak ada masalah sama sekali ya. Nah, untuk masalah yang kedua, ini warning aja. Jadi karena ini adalah adaptasi baru layar LTPO dari yang sebelumnya belum pernah refresh rate tinggi. Jadi, ya ini rentan banget green screen dan white screen ya. Ada beberapa isu yang bilang bahwa ini masalah dari manufaktur produksi layar BOE. Tapi kemarin ada teman saya yang DM saya layar iPhone 13 Pro buatannya Samsung, itu juga mengalami green screen atau white screen. Jadi tidak menutup kemungkinan layar BOE, LG atau Samsung. Kemudian untuk spesifikasi dan performa, iPhone 13 Pro ini menggunakan prosesor A15 Bionic. Dimana yang varian Pro ini lebih lega ya RAM-nya. Yaitu 6GB ketimbang iPhone 13 base model, itu RAM-nya cuma 4GB aja. Secara raw performance, memang ketika saya bandingkan dengan flagship Android yang umurnya lebih muda, Snapdragon 8 Gen 2 di Samsung Galaxy S23, ternyata surprisingly raw performance-nya lebih tinggi di iPhone 13 Pro. Oleh karena itu, saya yang sudah pakai 2 minggu ini, secara performa tidak ada kendala sama sekali sih. Bahkan untuk bermain Genshin Impact, dia sudah kebuka 120Hz fps-nya. Tapi perlu pakai fan cooling ya, agar performanya stabil. Kemudian secara baterai, ini cukup surprise ya, meskipun kapasitasnya cuma di 3095 mAh, dan setelah saya cek baterai health-nya itu ada di 88%, ternyata SOT yang bisa saya dapatkan itu cukup awet. Hari pertama itu 5 jam, kemudian hari kedua itu 1 jam. Jadi total masa aktifnya 24 jam, SOT-nya itu tembus 6 jam. Dengan pemakaian data seluler 50% dan sisanya Wi-Fi. Saya ngedit video juga ya. Jadi menurut saya, varian iPhone 13 Pro ini, itu lebih awet jelas dibandingkan dengan iPhone 12 Pro, atau bahkan iPhone 14 Pro, yang sudah pernah saya pakai sekalipun. Kemudian untuk kecepatan charging-nya, memang nggak cepat-cepat banget. Dia lebih dari 1 jam. Tapi kalau teman-teman pakai charger yang tepat, dia cuma butuh waktu 1 jam 15-20 menit. Kemudian untuk fitur-fiturnya, saya akan sebutkan yang saya suka. Untuk haptic feedback-nya, ini kerasa getaranya mantep banget. Kemudian untuk stereo speaker-nya, suaranya bulat, meskipun ini bukan yang versi Pro Max. Kemudian Face ID, ini yang saya suka, responnya gercep, bahkan di situasi yang gelap sekalipun, ini masih bekerja. Untuk fitur wireless charging, karena ini sudah make safe, ya tinggal saya taruh di charger docking saya ya. Untuk fitur-fitur lain, NFC, kemudian IP rating, bahkan koneksi 5G, ini jelas ada di 13 Pro. Kemudian untuk software-nya, iPhone 13 series bakal mendapatkan update software kurang lebih 3-4 tahun, tergantung Apple, mau pelit, atau mau dermawan, karena ada beberapa iPhone yang update software-nya bisa sampai masuk ke tahun ke-7. Nah, tapi karena ini belum iOS 18, masih iOS 17, jadi kurang greget ya, kalau saya memberikan ulasannya di video full review kali ini. Nanti bakal saya bandingkan pembahasan software ini dengan Samsung Galaxy S23. Stay tuned, yuk lanjut di sektor yang lain. Kemudian untuk sektor kameranya, iPhone 13 Pro ini memiliki upgrade dari segi fitur, tapi bukan dari segi resolusinya ya, karena resolusinya semua kameranya masih di 12MP. Fitur yang saya cukup suka dibandingkan dengan iPhone 12 series, itu adalah adanya cinematic mode. Karena iPhone 13 Pro ini memiliki kamera telephoto, jadi cinematic mode-nya bisa menggunakan kamera tele, jadi kesannya lebih dramatis. Kemudian ada juga photographic style, yang bisa kalian sesuaikan sesuai selera dan skenario tertentu. Dan untuk overall hasil kameranya, menurut saya di tahun 2024 masih cukup relevan. Terutama untuk keakuratan warna ya, jadi representasi warna asli itu bisa kalian dapatkan di iPhone. Tapi memang untuk menghandle skin tone, karena ini terlalu natural, kadang-kadang pada saat saya mau post di sosial media, itu perlu adanya editing terlebih dahulu. Untuk malam hari, ini juga tidak berusaha untuk membuat kondisi malamnya itu diterangkan, jadi kesannya masih natural. Cuma komplain saya adalah, flare-nya itu kurang bagus, pada saat menghandle cahaya lampu, itu kurang bisa teredam ya, jadi processing-nya agak kurang di sini. Sebelum saya akhiri videonya, saya ingin ngasih tahu bahwa akhir-akhir ini, saya sering menggunakan screen protector dari Fonmi Indonesia, terutama yang tipe flex glass, di mana dia memiliki keunggulan, yaitu nggak bisa retak kayak tempered glass, nggak bisa sobek kena benda keras atau tajam kayak hidrogel, lebih tebal dari hidrogel, jadi ngasih proteksi ekstra buat benturan, tapi memang ketahanannya sedikit di bawah tempered glass. Kalau kalian penasaran dengan link pembelingnya, saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. iPhone 13 Pro ini, kalau kalian consider beli di tahun ini, 2024, saya bisa bilang bukan buat semua orang, karena nggak semua orang itu butuh kamera telephoto, kemudian secara bobot juga dengan ukuran kayak gini tergolong berat, bahkan beberapa orang, terutama untuk cewek, nggak terlalu butuh layar berrefresh rate tinggi, ya, LTPO kayak 13 Pro ini. Untuk kebanyakan orang, saya sarankan teman-teman beli iPhone 13 base model aja, karena secara performa juga sama, A15 Bionic, kemudian lebih enteng juga, bahkan masih ada yang dijual dengan kondisi brand new dan masih bergaransi resmi. Tapi kalau kalian tetap kekeh, pengen ambil iPhone varian Pro, ya minimal menurut saya iPhone 13 Pro aja, karena baterainya lebih awet ketimbang iPhone 12 Pro, kemudian secara fitur, layarnya juga sudah refresh rate 120Hz, dan sudah ada fitur cinematic mode, yang kepake banget untuk monten ya. Yang perlu diperhatikan adalah, cuma satu menurut saya, ya, marahnya kasus green screen dan white screen ya, tapi karena solusi dari beberapa orang yang sudah curhat ke saya, itu nggak terlalu mahal ya, menurut saya oke lah. Jadi gimana menurut kalian iPhone 13 Pro ini? Kasih tau kita di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya, cek link pembayarnya di deskripsi. Peace out.